Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dimanapun berada Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Juga diberkahi oleh Allah Rejeki yang berlimpah Mengalir deras tanpa batas Sahabat dimanapun berada Apa kabarnya hari ini Semoga kita semua selalu dilancarkan dalam setiap urusan kita Dan juga dipermudah setiap apa yang kita butuhkan Bisa terijabah oleh Allah SWT Dengan ikhtiar maksimal yang kita lakukan Dan niatkan segala sesuatunya ibadah Karena Allah SWT Semoga Allah SWT melancarkan semuanya Amin Ya Allah ya Rabbil Alamin Sahabat dimanapun berada Ijinkan saya di video kali ini Untuk menyapa kembali sahabat subscribernya Mata Batin Channel Juga keluarga besar Mata Batin Channel Dimanapun berada Yang selalu setia mendukung kami Juga selalu menyimak video-video dari kami Yang sederhana ini Kemudahan Video-video yang sudah kami bagikan kepada sahabat semua Bisa menghibur Juga bisa bermanfaat Untuk bertambahnya ilmu pengetahuan Dari hal-hal yang tadinya tidak mengerti Jadi bisa mengerti Seperti itu Silahkan di capoin video-video kami Mudah-mudahan ada salah satu di antara video yang bisa bermanfaat Untuk sahabat semua di luar sana Juga saya ucapkan terima kasih kepada subscriber baru Di Mata Batin Channel Saya ucapkan terima kasih Sudah mendukung kami Dan juga bagi yang baru menemukan channel ini Silahkan dibantu di subscribe Dan jangan lupa di tekan tombol loncengnya Karena tanpa bantuan sahabat semua Kami tidak bisa seperti sekarang ini Jadi silahkan untuk dibantu di subscribe Supaya kami lebih semangat lagi Berbagi video-video terbaik dari kami Untuk sahabat semua di luar sana Mudah-mudahan bermanfaat Oke sahabat di video kali ini Kembali masih di seputaran doa mancing sahabat ya Menindak lanjut dari beberapa subscriber Yang masuk ke email kami Bertanya tentang Masih di seputaran doa mancing sahabat Mereka bertanya Apakah ada mancing untuk di lautan Jadi intinya mereka itu meminta doa mancing Untuk mancing wilayah laut Seperti itu sahabat ya Insya Allah di video kali ini Saya kembali akan berbagi Satu amalan ilmu untuk memancing di lautan Jadi benar-benar video ini bisa bermanfaat Untuk semua sahabat Terkhusus para mancing mania Atau para komopi mancing Umumnya untuk kita semua Supaya bisa bertambah ilmu Untuk sahabat semua Dimanapun berada Oke kembali lagi ke materinya Dimana di video kali ini Saya akan berbagi kembali satu keilmuan Tentang bagaimana tata cara Atau Tentang bagaimana Doa untuk mancing di lautan Seperti itu sahabat ya Banyak sekali Doa-doa mancing Yang sering Atau banyak orang mengamalkan Di antaranya Doa mancing dari Nabi Sulaiman Dari Nabi Hidir Alisalam Kemudian dari penggalan surat Yasin Dan juga penggalan-penggalan surat Al-Quran yang lainnya Bahkan dari Salawat Ada juga yang dari Bismillah Semua itu adalah Ikhtiar Untuk kita mendapatkan Apa yang kita butuhkan Atau yang kita inginkan Terutama dalam hal ini adalah Mendapatkan hasil pancingan Yang sangat memuaskan Sesuai dengan yang kita inginkan Di video kali ini Saya akan berbagi satu amalan kembali Yaitu tentang doa mancing Terkhusus untuk mancing di lautan Sahabat ya Doa adalah salah satu syariat Atau pelantara Antara kita dengan Allah Sang Maha Pencipta Dimana ketika kita memiliki Satu keinginan Salah satu syariat Atau pelantaranya adalah Kita berdoa Karena berdoa Merupakan suatu keharusan Seorang ambah kepada robnya Sebagaimana Allah berkirman Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Udu'uni astajiblakum Berdoalah kepadaku Maka akan aku hijabah Seperti itu sahabat Jadi Salah satu Di antara keharusan kita Dalam melaksanakan suatu Amal atau kegiatan apapun Diawani dengan kita Berdoa kepada Allah Dan di akhirnya Dengan kita juga berdoa kepada Allah Karena banyak Para ulama Menganjurkan Kita melakukan Sebagai sesuatu hal Dengan empat perkara Yang pertama Kita berdoa Kemudian berikhtiar Kemudian bertawakal Dan yang terakhir Tawakal kita Disertai dengan berdoa kembali Jadi Doa Ikhtiar Tawakal Doa Seperti itu sahabat Nah Di video sebelumnya Saya sudah berbagi Satu amalan Keilmuan Untuk memancing Yaitu Dengan tunggalan Surat Yasin Sahabat Yang mana Bunyinya adalah Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Seperti itu Amalannya Dan sudah banyak Yang mengamalkan Insyaallah berkah Dan bagi yang sudah Mengamalkan Selama Tujuh malam Ya Sebanyak Empat puluh Satu kali Setelah Melaksanakan Solat hajat Saya doakan Mudah-mudahan Diberikan kelancaran Ada pun Yang belum berhasil Jangan putus asa Silahkan terus Dicoba Dan diriadohkan Karena Bagi sahabat Yang belum berhasil Bukan doanya Yang tidak Manjur Atau tidak mustajab Mungkin karena Riadoh kita Yang kurang maksimal Seperti itu Jadi saya sarankan Silahkan untuk Terus diamalkan Sampai Allah Membukakan jalan Pada Satu titik Dimana Doa kita Dijabah Seperti itu Nah sahabat Dimana pemberada Sekali lagi Di video kali ini Saya akan Mengijajahkan Satu amalan khusus Untuk memancing Kembali Yaitu Khusus Mancing Di lautan Apa amalannya Amalannya adalah Kita Masih Di Penggalan Surah Yasin Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Seperti itu Yang pertama Doanya Kemudian Yang kedua Ditambah Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama Yang kedua Itu dibacakan Sahabat Sebanyak 41 kali Setelah selesai Melaksanakan Solat hajat Dua rokaat Selama 7 hari Sahabat Dimana pemberada Bagusnya Dilaksanakan Tengah malam Jam 12 malam Sahabat Laksanakan dulu Solat hajat Dua rokaat Kemudian Bertawasul Terlebih dahulu Setelah itu Baru Kita Mengamalkan Amalannya Yaitu Indama Uruh Ibarudasai Anaya Kulal Gumpayakun 41 kali Kemudian Indahiyyantam Maksuddi Wardo Kamadudi Sebanyak 41 kali Juga Silahkan Diamalkan Selama 7 malam Atau 7 hari Seperti itu Mudah-mudahan Berkah Nah itu Adalah Ilmu Atau Doa Mancing Khusus Di Lautan Oke Bagi Yang Mau Mengamalkan Silahkan Ketik Kogel Di kolom Komentar Dan Mudah-mudahan Ilmu Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Terus Para Mancing Bisa Menjadi Jalan Atau Syariat Maksimal Yang Kita Lakukan Untuk Mendapatkan Asal Pancingan Yang Memuaskan Sesuai Yang Diharapkan Seperti Itu Ingat Bahwa Doa Adalah Satu Jalan Untuk Mempercepat Ijabahnya Keinginan Yang Kita Harapkan Kepada Allah Subhanahu Ijabah Atau Tidak Tergantung Dari Riadah Kita Kepada Allah Dan Cara Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Tidak Ada Doa Yang Tidak Musdajab Kecuali Riadah Kita Yang Kurang Maksimal Seperti Itu Jadi Saya Berharap Tetap Semangat Meskipun Kita Sudah Mengamalkan Tapi Kita Belum Mendapatkan Apa Yang Kita Inginkan Mungkin Belum Waktunya Setidaknya Kita Punya Pahala Yang Kita Dapatkan Dari Riadah Yang Kita Kerjakan Seperti Itu Sahabat Dan Mudah-mudahan Setelah Kita Punya Pahala Kita Mendapatkan Ijabah Dari Apa Yang Kita Harapkan Dengan Hasil Pancingan Sesuai Dengan Yang Ditinginkan Seperti Itu Oke Sahabat Dimana Bum Berada Mudah-mudahan Videonya Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Di Matabatin Channel